Hai geng, balik lagi sama gue Ilham Kurewan. Kali ini tidak mau main game, tapi kita getizen. Ngomongin gadget, tajam mulut netizen. Nah, jadi buat kalian yang sebenernya pernah diambang dilema untuk membeli smartphone, seperti kebingungan antara milih chipsetnya, atau RAMnya, atau GPU-nya, atau intramemorinya, dan lain-lainnya, aku akan memberikan penjelasan yang sedemikian rupa. Semoga kalian bisa mengerti untuk bisa memilih smartphone kalian lebih bijak lagi. Tapi, ada beberapa mungkin statementku nanti yang akan tidak berhubungan atau kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komen. Kalau misalkan ada beberapa statement gue juga yang salah menurut kalian, kalian bisa benarkannya juga di kolom komen. Tapi, gue harap ini hanya diskusi ya, jangan sampai aku juga tidak mencoba menanamkan ini ke kalian. Sistem on chip itu adalah istilah yang digunakan kepada smartphone untuk pergabungan antara dua komponen, yaitu antara CPU dan GPU, oke. Nah, di HP itu, di smartphone itu, RAM dan chipset atau chipset sistem on chip itu sama-sama penting. Sama-sama penting. Banyak kata secara level. Jadi, emang benar-benar susah bingung juga kalau disuruh pilih gitu. Tapi, aku akan menjelaskan apa dari kedua kegunaan komponen ini. Oke, kita langsung aja. Pertama, sistem on chip. Jadi, sistem on chip itu adalah otak. Bagian otak dari smartphone. Jadi, otak smartphone itu ada banyak. Tapi, bagian salah satunya adalah sistem on chip. Berperan penting, penting banget. Atau berfungsi sebagai pemicu RAM untuk mencari instruksi apa yang sudah kalian berikan. Misalkan, aku keset atas. Ini perintah untuk membuka HP-nya. Aku pencet ini. Perintah untuk mengunci HP-nya. Nah, itu dipicu pertama oleh chipset. Lalu, chipset akan menanyakan kepada RAM. Apa instruksi yang kalian sudah berikan? Kayak gitu. Misalkan, kalian sudah memberikannya berupa banyak. Seperti ngetik, main game, dan lain-lainnya. Dalam waktu 13 detik, 12 detik, ataupun persekian detik. Itu banyak sekali perintah yang masuk ke chipset. Indikasi kecepatan pada chipset. Atau misalkan kayak snapdragon itu cepat dari mana? Itu ada dua indikator. Tudangnya pertama, dari core-nya. Yang kedua, dari clock speed-nya. Semakin tinggi clock speed, akan semakin cepat pengerjaannya dan penyelesaiannya. Semakin tinggi alias atau semakin banyak core-nya, akan semakin efisien pengerjaannya. Jadi, kayak seperti tidak cepat panas. Jadi, kalian pernah sih pernah lihat kan di smartphone kayak dual core, quad core, octa core. Semakin tinggi core-nya, semakin efisien pengerjaannya. Core itu ibarat kata kayak orang yang mengerjakannya. Jadi, semakin banyak orangnya, semakin cepat kelarnya. That's the point. Jadi, chipset itu ada pemerintah atau pemicu RAM untuk mencari instruksi apa yang kamu kasih. Misalkan, kamu buka Mobile Legends, dia akan menanyakan kepada RAM. Hei, Mobile Legends itu apa? Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kalian mau buka foto atau kamera. Hei, kamera itu apa? Jadi, akan menjadi kegunaannya chipset. Seperti itu. Lalu, apa itu RAM? RAM itu adalah Random Access Memory. Singkatannya. Dan, tapi fungsinya RAM atau Internal Memory, buat yang kalian pernah tahu juga Internal Memory, itu sama fungsinya, tapi berbeda dengan sistemnya. Maksudnya kayak gini. Kan chipset, ketika dapat perintah, dia akan menanyakan kepada RAM. Semakin tinggi RAM-nya atau semakin hebat RAM-nya, dia akan sudah tahu alias menghafal. Jadi, RAM itu bekerja sebagai pengingat data. Misalkan, kalian sudah pernah buka Mobile Legends sebelumnya, ataupun misalkan baru install, RAM akan menanyakan kepada Internal Memory dengan sangat cepat. Dengan dengan sangat cepat. Jadi, kayak gini. Misalkan, meja ini. Oke, pertama, anggaplah sebuah meja ini adalah RAM kamu. Ini RAM ya, yang hijau ini adalah RAM. Nah, benda-benda di sini, itu adalah aplikasi kamu. Oke? Oke, ketika chipset mendapatkan perintah, RAM akan mengambil kepada Internal Memory untuk melihat file apa yang kamu maksud. Misalkan, ini anggaplah Mobile Legends. Dia akan ditaruh di sini. Mobile Legends hanya mengambil, misalkan, sekitaran 512 MB dari RAM kamu yang sebesar ini. Misalkan, ini 8 GB. Jadi, hanya mengambil 512 MB. Terus, tiba-tiba kamu buka aplikasi lagi. Ini belum kamu close aplikasinya. Kamu buka lagi aplikasi. Ditaruh lagi sini sama RAM. Terus, ditaruh sini sampai akhirnya aplikasinya sudah banyak. Dan akhirnya, RAM kamu sudah mulai melambat. Nah, ketika aplikasinya sudah banyak, Ketika aplikasi sudah banyak, Mau ada lagi nih, data beberapa yang masuk aplikasi lagi yang mau kamu buka. Nah, RAM akan mengambil aplikasi kamu yang belum ditutup paksa, Akan ditutup paksa untuk membuat sebuah space. Jadi, diambil aplikasinya dan buka lagi yang baru. Seperti itu. Dan ketika ada aplikasi yang baru, Yang lain lagi juga akan ditutup, Ditaruh lagi di aplikasinya. Semakin tinggi aplikasinya, Semakin besar dia akan mengambil space di RAM kamu. Jadi, kalau misalkan RAMnya terlalu kecil, Maka kamu sebaiknya ketika sudah menggunakan aplikasi, Kamu tutup paksa, Kamu force close, kayak gitu. Dan jika misalkan memang ada beberapa aplikasi, Yang membutuhkan RAM, Sudah harus besarnya. Misalkan kayak game Fortnite tadi, Yang kubilang, Dia memiliki minimum requirement, Atau lebih tepatnya minimum pada RAM kamu yang punya. Misalkan, Game itu harus memiliki 6GB. Jadi, Kalau RAM kamu di bawah 6GB, Sudah pastikan tidak bisa mendownload atau menginstallnya. Nah, ketiga. Jadi intinya apa? Pilih chipset atau RAM? Kalian mungkin mau tahu itu aja. Oke, Aku akan mendeskripsikannya dalam bentuk, Misalkan, Dari pekerjaan kalian. Pertama, Kalian pastikan bahwa kalian tahu apa yang kalian akan gunakan pada smartphone ini. Jika kalian ingin menggunakan dalam banyak hal, Emang akan lebih baik jika RAM dan chipsetnya itu setara levelnya. Misalkan setara, Pertama, Yang pertama kalian harus lihat adalah ranking pada prosesor atau chipset. Kalian bisa cek dari internet. Nah, Abis itu, Kalian baru sesuai dengan RAM-nya. RAM-nya carilah yang kecil, Misalkan 2GB. Bukan kecil karena bagus, Tapi, Karena pasti kan lebih murah. Kalau misalkan RAM-nya tinggi, Chipset tinggi, Pastikan harganya mahal. Selalu kayak gitu aja rumusnya kan. Menurutku, Kalau pelajar sekarang, Itu mendingan kalian pakai Snapdragon 660. Itu udah paling minimal. Kalau nggak, Helio P30 dan P25. Nah, Kalau misalkan benar disuruh pilih banget nih, Kalau misalkan, Emang banget harus disuruh pilih gitu, Antara chipsetnya lebih tinggi daripada RAM-nya, Atau RAM-nya yang lebih tinggi daripada chipsetnya, Aku lebih menganjurkan chipsetnya aja yang lebih tinggi. Karena, Nanti kalau misalkan kamu mau main game, Misalkan kan game umumnya kan hanya membutuhkan RAM 2GB, Yaudah kalian bisa main game apa aja, Tapi habis main di-close, Habis main di-close, Kayak gitu. Sementara kalau misalkan game-gamenya, Emang dasarnya sudah berat, Atau grafis memang sudah bagus, Kayak Fortnite, Misalkan kalian mau main GTA juga, Atau misalkan mau main game lain, Yang bener-bener membutuhkan spekifikasi yang lebih gede, Emang agak sulit, Apalagi game-game offline, Kayak gitu, Lihat efek 2 misalkan. Nah, Keempat adalah, Kamu harus mengetahui ranking atau presisi dari prosesor, Misalkan kamu sudah memilih chipsetnya nih, Atau bisa dibilang kayak komposisi yang pas gitu, Kan sebenarnya tadi aku bilang kan, Bahwa misalkan, Chipset dengan RAM itu, Tidak sebaiknya, Terlalu ngejomplang, Ibarat kata, Anggaplah misalkan, Smartphone itu adalah sebuah mobil, Yang kamu punya gitu, Nah terus, Kamu bayangin aja mesinnya itu chipset, Bagasinya itu, Adalah RAM-nya, Kayak gitu loh, Jadi, Misalkan RAM-nya terlalu gede, Jadi kan, Mesinnya juga kayak, Yang aneh aja kamu lihat, Kalau bagasinya terlalu gede, Nah bagaimanapun juga dengan chipsetnya, Kalau chipset mesinnya terlalu gede, Mobilnya kecil, Ya maksudnya, Apa poinnya, Kayak gitu loh, Apa untungnya, Jadi kalau bisa, Memang cari yang balance, Yang seimbang, Yang worth it, Nah misalkan kalian mau mencari nih, HP mana yang menggunakan chipset Kirin 710, Misalkan kayak salah satunya, Under 8X ini, Ah dengan harga 3 juta, Aku bisa mendapatkan RAM 12GB, Tapi misalkan chipsetnya, Snapdragon 450, Ya ngapain juga geng, Kayak gitu loh, Ngapain RAM-nya tinggi banget gitu, Itu chipsetnya tinggi banget, Mendingan itu seimbang, Jangan sampai, Kalian terlalu tinggi, Satu, Komponennya tinggi banget, Sisanya rendah-rendah-rendah, Itu yang namanya bottleneck, Soalnya kelima, Itu adalah rekomendasi, Jadi kayak gini, Misalkan, Kisaran 3 juta, Menurutku lebih bagus, Under 9 Lite, Kisaran 2 juta, Menurut aku itu lebih bagus, Asus Zenfone Max Pro M1, Buat kaku, Kalau misalkan kisaran 3 juta, Menurutku itu lebih baik, Vivo V11 ini, Kalau misalkan untuk, Kisaran 4 juta, Dan aku saranin Samsung S7, Oke, Nah untuk kisaran 5 juta, Aku saranin iPhone 7, Kalau misalkan kalian di atas 5 juta, 6 juta itu mah kalian gak, Jadi kalian udah paham kan, Maksudnya, Kenapa, Jika disuruh pilih antara chipset dan RAM, Kalian pilih mana, Nah, Kalau misalkan kalian punya, Penjelasan yang lebih detail, Dan membantu, Kalian bisa bantu aku di kolom komen, Jika tidak, Yaudah, Tapi gak apa-apa, Buat aku, Kalau misalkan ada saran dan kebenaran, Boleh juga dicantumkan komen-komen, Oke, Jadi buat aku itu aja, Bye,